Kadang-kadang kita pernah ngerasain ya Sebuah kondisi di mana hidup kita tuh rasanya tidak adil Tapi tenang deh Ketidakadilan itu kalau dilihat dari kacamata pagar kehidupan Ternyata ada rumusnya Termasuk satu ini nih Rumus yang bisa lagi-lagi menampar kamu sebagai sahabat saya Tapi tenang aja Tamparan pagar kehidupan itu justru membuat kita semakin tahu Apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita Ini menarik Ini adalah kisah saya Halo teman-teman Ada saya kembali Aryan Surya Sobat Baikamu dari Pagar Kehidupan Ini udah waktunya kita kembali mendengarkan sebuah kisah ya Kisah yang tidak biasa Bisa disebut luar biasa bahkan Karena apa? Sesuatu hal itu biasanya tidak perlu terjadi dalam hidup kita Kalau kita tahu kenapa sih kok hal itu bisa terjadi Bener gak? Nah sekarang yuk Tanpa banyak bahasa bahasi Saya akan langsung ngebacain aja sebuah pertanyaan di quora Yang dituliskan oleh banyak orang yang saya tertarik nih untuk menjawabnya Pertanyaannya simpel Dengerin deh Kenapa sih kok orang itu harus berbeda? Dan kenapa perbedaan itu membuat hidup saya menjadi susah? Saya sedih ketika harus melihat orang lain lebih cantik daripada saya Saya sedih ketika harus melihat orang lain lebih kaya daripada saya Saya sedih ketika harus melihat orang lain mendapatkan kasih sayang lebih daripada saya Kenapa perbedaan itu harus ada? Oke teman-teman Sekarang saya mau tanya Jujur Pernah gak sih dalam hidupmu sendiri seumur-umur nih Dalam diri kita bertanya sebuah pertanyaan yang sama Seperti hal yang ditanyakan oleh sahabat kita di quora ini Kalau saya Pernah Bahkan pernah banget sampai nangis Hanya karena berpikir Pertanyaannya ya sama persis Kenapa sih kok perbedaan itu harus ada ya? Kenapa harus ada orang yang lebih cakep Lebih sehat Lebih kaya Lebih pintar Lebih beruntung Kayaknya lebih gitu dibandingkan kita Kenapa Tuhan harus menciptakan perbedaan? Nah sekarang Saya kasih tau dulu di bagian depan Tenang aja Saya tidak akan berceramah dengan ceramah yang mungkin sering kamu dengarkan kok Di rumah ibadah kamu Karena saya yakin Ceramah-ceramah yang kamu dengarkan di rumah ibadah itu sudah sangat bagus Ijinkan saya untuk menjelaskan hal ini dari sudut pandang berbeda ya Dari sudut pandang sebagai sahabat yang anggap aja kita lagi ketemu terus ngobrol Gini pandangan saya Perbedaan itu teman-teman Sebenernya gak ada Saya ulangin Perbedaan Itu sebenernya gak ada Loh Kok bisa? Iya Coba sekarang kita lihat diri kita sendiri deh Kamu sadar gak? Ada yang berbeda dari diri kamu sekarang Yuk Sekarang lihat badan kita masing-masing Lihat tubuh kita Kalau ada cermin ngaca Ayo Sekarang saya mau tanya Buktikan bahwa diri kamu sekarang berbeda dengan diri kamu yang 10 tahun lalu Apa bedanya? Nah Bisa ketemu Oke Sekarang saya uji Saya uji jawaban kamu Dengerin baik-baik Perbedaan yang kamu temukan dari diri kamu sendiri nih Tadi yang kamu katakan kepada saya Sadar gak? Itu perbedaan yang kamu buat-buat Loh mas? Maksudnya gimana? Nih Pernah gak? Kita ketemu temen Ketemu temen lama Ketika ketemu Tiba-tiba temen kita ngomong gini Ih gila ya Lu dari dulu gak berubah loh Sama aja Pernah seperti itu ketemu? Nah sekarang saya tanya Kok bisa temen lama kita Atau saudara jauh kita Ketemu kita Ngeliat kita tuh kayaknya sama gitu Gak ada bedanya Padahal tadi kamu yakin Bahwa diri kamu udah berbeda Oh jawabannya sederhana ternyata Perbedaan itu Sama mereka Karena masing-masing hewan itu Punya ciri khas loh Dari sifat mereka yang khas Berarti kalau sifatnya khas Berarti sama dong Gak berubah dong Nah Ini yang harus saya luruskan Teman-teman Dengerin baik-baik Kamu tuh dari dulu Udah luar biasa hebat kok Saya ulangi ya Diri kamu dari dulu Sebenernya sudah luar biasa hebat Cuman pertanyaannya Kenapa sih kok kita selama ini Seneng banget Nyumpahin diri sendiri yang jelek-jelek Saya ulangi Kita nih ada apa sih Kenapa kok selama ini Suka banget Nyumpahin diri kita Yang jelek-jelek terus Hah? Hanya karena kita salah sedikit Terus kita nyumpahin gitu Kita kok begini sih Kok badannya gendut banget sih Kok kurus banget sih Kok saya bisa sebodoh ini sih Kok saya bisa sepayah ini sih Padahal Kamu kan gak sebodoh itu ya Kalau bodoh Mana mungkin bisa sampai ke pagar kehidupan Bukankah Youtube Akan menyampaikan kamu Kepada sebuah channel Yang frekuensinya sama Berarti kita sama dong frekuensinya Lihat deh Lihat sahabat pagar kehidupan Yang komentar di video ini Positif semua kan? Berarti kalau mereka positif Kamu ketemu video ini Berarti kamu sama dong Frekuensinya kayak kita Kenapa harus meledek diri sendiri? Kenapa harus nyumpahin dirimu sendiri? Coba pikirin deh Nah disini nih Letak rahasia jawaban Dari pertanyaan Orang yang bertanya di kuora tadi Kita kadang-kadang jujur Suka ngerasa Ada orang yang Dilebihkan dalam sesuatu hal ya Kalau kita jujur Mungkin kita lihat nih Ada orang Pernah mendapatkan cinta kasih Yang lebih banyak daripada kita Entah dari keluarga Entah dari pasangan gitu ya Sekarang coba renungkan untuk hal itu dulu Kita renungkan mengenai Perasaan kasih sayang Yang diberikan kepada orang lain Yang lebih besar daripada kepada kita Pikirin hal itu Menurut kamu nih Coba renungkan Kasih sayang itu bisa kelihatan gak? Bisa mas Apa? Ya bisa macem-macem mas Bisa dalam bentuk pelukan Bisa dalam bentuk belayan Atau mungkin bisa dalam bentuk kecupan mungkin Iya kan? Bisa dalam bentuk hal-hal yang bersifat sentuhan mas Kasih sayang tuh Antara orang tua dengan anak Antara pasangan suami dan istri Bahkan antara pemilik hewan dengan Hewan peliharaannya Kan harus ada sentuhan mas Nah itu bukti tuh Kasih sayang Bisa kelihatan mas Betul gak? Benar Tapi sekarang saya tanya Ada gak kasih sayang palsu Yang ditunjukkan pakai sentuhan? Wah Ada gak? Ini kalau tiba-tiba senyum nih Berarti kamu korban nih Korban dari kasih sayang palsu Yang ternyata ketipu Saya pikir dia sayang saya Banyak perbuatan dia yang seolah-olah Menunjukkan saya satu-satunya mas Ternyata saya bukan satu-satunya Saya adalah orang kelima mas Bukan kedua lagi Aduh Kasian aman Iya gak? Nah berarti perbuatan itu Tidak selamanya menunjukkan Bahwa itu sayang yang tulus Dari sini saya ingin berkata Kepada kamu Hei Udah Kita nih jangan jadi hakim deh Apa sih yang bisa kita hakimi? Kita sendiri pernah gak? Gak ada maksud nyakitin orang Tapi kita nyakitin orang Pernah gak? Halo? Coba renungkan Pernah gak belakangan ini Kita buat orang lain tersinggung Sedih Nangis bahkan Karena sebuah perbuatan Yang kita gak ada maksud loh Buat nyakitin dia Kalau pernah Kenapa kita tidak berbaik sangka aja Sama orang sih? Karena apa yang kita pikir buruk Dari orang lain kepada kita Belum tentu loh Itu kenyataannya Mana buktinya? Orang yang memberikan kasih sayang aja Sama kita dalam perbuatannya baik Ternyata bisa nipu kok Dari mana kita bisa yakin Bahwa orang yang tidak sayang sama kita Itu beneran tidak sayang? Dari mana kita yakin Bahwa orang tua kita mungkin yang cuek Itu cueknya cuek tidak sayang? Bisa jadi Ini yang sering terjadi ya Orang tua kelihatan cuek di depan Tapi begitu beribadah Orang tua doain kita loh Dengan doa paling panjang Sadar gak? Sadar gak? Nah ini maksud saya Kita itu ngerasa tidak berharga Bukan karena diri kita tidak berharga Bukan Tapi karena kitanya sendiri Suka nyumpahin diri kita Macem-macem Oh saya ini anak diri Maklum Padahal orang tua angkata Sayang banget sama kamu Cuman gak kelihatan aja gitu Oh saya ini anak jelek Jadi gak punya temen Padahal diri kamu gak jelek Cuman karena cemberut aja Orang jadi males deketin kita Oh saya ini orang miskin Jadi gak layak pergi ke mal Begitu ke mal Saya dilihatin satpam Halo? Satpam gak tau rekening kamu jumlahnya berapa kok Satpam itu hanya melihat kamu Bajunya mirip maling Atau mirip pengunjung Kalau mirip maling Jangan tersinggung Pulang ganti baju Masuk lagi Pasti boleh Enggak Masalahnya saya juga pernah gitu Waktu kecil Saya dilihatin satpam masuk mal Dikira maling Ternyata enggak Baju saya pada waktu itu Abis main bola kotor Teman-teman Langsung saya pake baju masuk mal Jadi kan orang curiga nih Orang mau ngapain gitu loh Anak ABG masuk mal Compang-camping Nah Begitu saya ganti baju Satpamnya diem aja Malah senyum-senyum sama saya Berarti yang salah siapa? Satpamnya kah? Bukan Sayanya yang tidak berbenah diri Jelas ya? Nah Ini dia nih yang paling menarik Kalau begitu mas Saya harus melakukan apa Dalam hidup saya? Apakah saya hanya perlu Menganggap semua orang yang Tidak baik sama saya itu menjadi baik? Dalam rangka berbaik sangka gitu mas? Atau mungkin mas Aran ada tips lain Yang bisa membuat saya jadi orang yang Ya jadi lebih ikhlas lah Menghadapi ini semua Jawabannya gampang Saya mengajarkan kamu Sebuah trik sederhana Tapi janji harus dipraktekin ya Nah gimana kita praktekin aja sekarang nih? Mau ya? Oke gini caranya Ini serius nih Sekarang coba Kamu pastikan dulu Di kiri kanan kamu Gak ada orang yang Berpotensi ngeliatin kamu Ya Boleh pergi ke ruangan khusus dulu Atau masuk kamar dulu Atau kamar mandi dulu Gak apa-apa Ini penting Tenang aja kita gak akan ngomong apa-apa kok Udah? Di saat kamu sudah kondusif situasinya Sekarang saya minta tolong praktekin ini Angkat tangan kanan kamu Kemudian Pakai tangan kanan kamu Kamu lihat baik-baik tanganmu seperti apa Nah Lihat tangan kamu baik-baik seperti apa ya Tangan kanan Kemudian Kamu pakai tangan kanan itu Untuk menampar pipimu sendiri yang sebelah kanan Ayo Barang dengan saya Satu Dua Tiga Kemudian kamu katakan Saya pilih untuk Bangun jadi orang waras Ulangi lagi Ayo Tepuk pipi kanannya tiga kali ya Satu Dua Tiga Terus katakan Saya memilih bangun untuk jadi orang waras Ulangi lagi Satu Satu Dua Tiga Tiga Saya memilih bangun untuk jadi orang waras Dengan kata lain saya ingin berkata Waras aja lagi Halo Saya Bisa tersenyum yang bisa tersenyum sendiri Tenang aja Senyum kamu yang sekarang waras kok Itu hebat senyumannya Pertahankan ya Kamu Luar biasa Pasti ada saya Aryansurya Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye bye Ini adalah kisah saya